Mantan ART ternyata juga curangi bisnis kontrakan milik Ibu Nirina Zubir. Artis Nirina Zubir ungkap asisten rumah tangga ibunya Ridika Smita tidak hanya menggelapkan 6 sertifikat tanah milik Cud Idria Marzuki, Ibunda Nirina Zubir. Tapi juga menculangi bisnis kontrakan dan kos-kosan milik sang ibu. Uang kos-kosannya pun diambil, uang kontrakan ibu saya juga diambil, kata Nirina dikutip dari Youtube Grid ID. Bintang film Get Married itu menjelaskan alasan selama ini tampak tidak begitu budili dengan aset milik ibunya seperti kos-kosan dan kontrakan. Sebagai anak, Nirina melihat keberadaan Riri sebagai asisten ibunya telah membantu mengelola keuangan ibunya. Jujur kami tidak ada yang menyangka dan tidak ada pemikiran buruk sedikitpun, ucapan Nirina. Saya datang ke kosan, juga ada yang datang, ada yang ngekos ibunya. Namun ketika ibunya meninggal dunia, Nirina dan saudara-saudaranya mulai mengurus peninggalan-peninggalan ibunya. Dari situ, dia baru mengetahui kecurangan yang dilakukan Riri. Nirina tak menyangka orang-orang yang ditinggal di kontrakan ibunya ternyata adalah karyawan-karyawan Riri. Di mana, mereka tinggal di sana tanpa dipungut bayaran. Kosan itu diisi dengan karyawan dia semua dibebaskan bayarannya dengan alasan listrik katanya flat rate, kata Nirina. Begitu juga dengan kontrakan yang ternyata antara uang yang dipungut dengan uang yang distorkan tidak sama. Kontrakan pun juga sama, kekita ngakunya bayarnya per bulan berapa, ternyata dari orang yang ngontrak enggak kok lebih tinggi dari itu, kata Nirina. Dari itu aja udah jelas, listrik segala macam ya pokoknya banyak pemalsuan di sinilah, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, asisten dari Ibu Nirina Zubir, Ridika Smita yang telah ditetapkan sebagai tersangka, telah menggelapkan 6 sertifikat tanah milik Ibu Nda Nirina. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang diderita keluarga Nirina mencapai 17 miliar yang dilakukan sejak tahun 2009. Terima kasih telah menonton!